Pertama, mendukung visi smart city pemerintah kota Bontang menuju Bontang jago, juara aktif global dan optimis, PT. Indominko Mandiri pada Senin 30 Juli 2018 meresmikan bantuan berupa gedung perpustakaan cermat atau cerdas mandiri dan tangguh yang berada di Keluran Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan. Gedung perpustakaan yang merupakan bagian dari CSR PT. Indominko tersebut, diresmikan langsung oleh main head PT. Indominko Mandiri yang didampingi asisten satu pemerintah kota Bontang, Lura Berbas Tengah, Cawat Bontang Selatan, dan segenap jajaran pemerintah lainnya dengan penanda tanganan berita acara serat terima. Main head PT. Indominko Mandiri era cahaya saputra menyampaikan, berawal dari tekad untuk mencerdaskan masyarakat Bontang melalui get membaca. Maka PT. Indominko Mandiri selama satu tahun terakhir ini membangun gedung perpustakaan khususnya di Keluran Berbas Tengah, agar berdaya guna bagi masyarakat, sehingga tujuan daripada dibangunnya gedung perpustakaan ini dapat tercapai secara maksimal. Nah makanya, dengan butuh hasil statistik juga, hasil sebuah juga, ternyata masyarakat hidup ini yang menarik masih sangat berbatas, masih sangat berbatas di dalam pemahaman, pemahaman untuk membaca. Makanya, dengan perpustakaan yang sinyalnya tadi, dan akhirnya Alhamdulillah kita tiba sampaikan tahun kemarin sampai akhirnya tahun ini kami berharap kami berharap bahwa apa yang memang kami berkontribusikan kegiatan pembangunan masyarakat kami ini bisa berkontribusikan kami juga berusaha tambah mungkin juga akan tebak melakukannya kami juga tidak akan melepas gimana ini bisa berjalan menurut saya nanti kami juga akan bersinergi berkontribusi dengan bahwa apapun seperti pembangunan jika apapun kami benar-benar perpustakaan ini bisa berdaya bisa diperlukan dan memasarkan di sekitar perpustakaan ini sehingga kejuan dan kemampuan 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 baca kemampuan orang yang suka baca itu orang yang pertama itu bisa terjun secara perpustakaan ini mengucapkan terima kasih kepada PT Indomincom Mandiri yang telah mendukung salah satu visi pemerintah kota Bontang sebagai smart city dia berharap perpustakaan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan secara maksimal oleh warga berbas tengah kemampuan 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 bisa terus dikembangkan ya bisa terus dikembangkan kejadulakan kejadulakan yang lain Indomincom Indomincom sudah membutuhkan tidak hanya di sekitar satu mereka membantu tergantung sampai ke tujuh kembang kan Indomincom sangat jauh di sekitar ini ya dengan ini kalau saya saling ya mungkin saya hal dan lain selamat jauh ini paling menuju misalnya berapa kunjung menuju menuju tapi menuju perspektifkan tidak hanya di selamat tapi yang jauh diperhatikan selama programnya dekat ya kenapa programnya jadi saya permenanggalah sebaik mungkin perpustakaan itu untuk mengingatkan institusi yang kita memilih untuk meningkatkan melesuk perdayaan manusia yang kita akan lalu kita terus belajar 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 maka anda akan berlindas dengan yang baik usai penandatanganan berita secara-serah terima gedung perpustakaan PT Indomincom Mandiri kepada Lurah Berbastengah Manhead PT Indomincom Mandiri beserta rombongan yang didampingi segenap jajaran pemerintahan melakukan potong pita dan berkeliling gedung perpustakaan berkeliling terima kasih Rahmal Mansur Muartegen Terima kasih.